Ternyata tidak ada kesempatan, tapi saya pikir sudah nanti akan ada kembali. Raja kelas ringan memang sedang berada di Amerika Serikat. Dia datang langsung sebagai tim koroner dari rekan sepergeruannya, Tagir Ulanbekov. Pertarungan yang manggung Sabtu 16 Desember 2023 itu dimenangkan oleh rekan Makachev. Bimbingan yang dia berikan mampu membantu temannya mengemankan kemenangan kuncian atas Cody Durden. Di sela-sela kesibukannya membantu Ulanbekov, Makachev ternyata bertemu dengan manusia berkepala mirip Deddy Kombuser, Dana White. Pertemuan tersebut dikewak oleh petarung berusia 30 tahun itu sendiri. Dia menguak obrolan hangat yang kemudian berlangsung di antara mereka. Makachev memang saat ini belum punya jadwal bertarung. Nama Charles Oliveira digadang-gadang sebagai calon musuh dari rekan sepergeruan Habib itu. Di sisi lain, sang juara bertahan sepertinya ogah-ogahan untuk melawan Dubrovs. Ketimbang melawan petarung yang pernah dikalahkannya, dia mengaku lebih tertarik dengan darah segar. Jujur saja, saya sudah pernah bilang ke UFC perihal saya yang tak suka duel ulangan. Saat Anda ingin dinobatkan sebagai juara yang hebat, maka lawan Anda harus nama-nama baru. Terdapat cekuan seperti Justin Gici yang lebih layak berduel. Pertarungan melawan dia saya kira jauh lebih menarik, kata Makachev. Geceh juga punya kelayakan yang sama dengan Oliveira. Saat ini, petarung berjulukan The Highlight tersebut bercokol di peringkat kedua ranking kelas ringan. Kita nantikan, kabar apa yang disebut Makachev akan keluar nantinya. Apakah dirinya yang akan melawan Justin Gici? Atau malah dipertemukan kembali oleh Charles Oliveira? Terima kasih telah menonton!